Halo pemirsa and welcome back to VOA Career Day yang kali ini mengupas berbagai macam karir di bidang perfilman terutama film dokumenter. Nah bagi film-film ini sebelum mereka masuk ke bioskop dan juga sebelum orang-orang mendapatkan kesempatan untuk melihat trailernya salah satu karir yang penting dari proses ini adalah seorang kritikus film. Karena mereka melihat film-film ini dan memberikan opini mereka apakah film ini patut ditonton atau tidak. Nah ini membantu sekali dan penting sekali ya untuk promosi filmnya. Nah yuk kita langsung aja ketemu nih dengan seorang kritikus film paling muda sedunia. Waduh siapakah dia? Check it out right now. Hi I'm Perry Chen, film critic and you're watching Career Day. Peri Chen adalah kritikus film termuda di Amerika. Tugasnya adalah menonton film dan menilainya. Instead of rating with regular stars, I rate with starfish. Bagaimana Peri menentukan film yang bagus? It's as good as all. Number one, I look for an interesting storyline. Number two, I look for a great visual. Number three, I look for rich colorful characters. And lastly, a powerful moral. I also look for flaws that will tell if a film is better. My rating for this film was four and a half starfish. That didn't make sense. That loses half a starfish. Peri mulai mengkritik film sejak kelas 3 SD saat ibunya melihat bakat menulisnya. She decided to have me do movie reviews because of my love for movies. First of all, you are very impressive. I always think it's very important to be nice to the critics. I enjoy my career because I get paid to watch and review movies. Ia juga punya banyak pengikut di media sosial dan situsnya Peri's Previews. I have over 1,400 followers on Twitter. That's not a lot compared to the millions that some other people have. Kritik Peri sangat populer dan ia sering diundang ke pemutaran film eksklusif. Ia juga berkesempatan bertemu banyak artis Hollywood. Dan tentunya popcorn gratis. Peri telah memenangkan banyak penghargaan dan undangan sebagai pembicara dalam konferensi untuk anak-anak. This year I went to the TEDx conference and I spoke about my movie reviews. Tapi keahliannya bukan cuma mengkritik film. Peri kini tengah membuat film animasi pertamanya. Apakah kunci kesuksesannya? Tekun dan semangat. It's very hard work. So if you don't put any work in, you won't really get anything done. It's also a valuable learning experience because I've learned lots of lessons from writing movie reviews. Salah satunya mendapat lima bintang laut. You're never too young to start pursuing your passion or dream. Pemirsa ternyata umur itu bukanlah sebuah faktor ya kalau misalnya ingin berkarir menjadi seorang kritikus film. Yang penting itu sudah punya opini tentang film-film ini. Kalau gitu pemirsa kalau misalnya banyak yang punya opini tentang film. Nah itu langsung aja mulai blog sendiri. Jangan diem-diem aja karena pasti banyak orang yang ingin tahu dari opini pemirsa tentang film-film tersebut. And of course film-film itu senang banget karena dapet review gratis. Oke deh pemirsa I hope you enjoy the last 30 minutes exploring berbagai macam karir di bidang perfilman. Jangan lupa nih ya untuk nge-wall di Facebook kita yaitu VOA Pop News. Dan juga follow us on Twitter at VOA Pop News. Kita akan jawab semua pertanyaan pemirsa, saran-saran pemirsa di bidang karir all around careers di Amerika. Oke deh pemirsa we will see you on another episode of VOA Career Day. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!